Tidak gampang, semua butuh, semua butuh proses, tidak langsung jadi, kita belajar mungkin dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan sekarang diajari oleh Suster Hendrawati, dan tentunya sudah diajari hal-hal yang baik ya, Suster ya. Nah itu kalau dari tema kerajaan Allah, tema kerajaan Allah kita melakukannya dengan tindakan, bukan kita hanya berdoa, terus kita baca kitab suci, terus tetapi tidak ada buah di dalam tindakan, tetapi ketika kita berdoa, tetapi ada juga tindakannya, disitulah ada kerajaan Allah. Karena di sekitar kita merasa damai, merasa sukacita, jangan sampai keberadaan kita membuat orang menghindar, malah takut, itu bukan kerajaan Allah, itu malah kebalikannya, begitu. Itu kira-kira Suster Hendrawati yang bisa saya jelaskan secara konkret, secara sederhana. Baik, terima kasih Suster Nabartin, boleh teguk tangan Suster Hendrawati ya. Baik, anak-anak, tadi sudah sangat jelas, dan kita mudah menangkap, memahami apa dikatakan Suster Hendrawati tentang kerajaan Allah. Kira-kira yang boleh mengulang contoh-contoh kerajaan Allah itu situasi yang menggambarkan apa saja. Ada yang mendengar, yang di Jum bisa? Ada bisa yang menyebutkan kira-kira apa saja situasi yang menggambarkan kerajaan Allah? Berbagi. Berbagi. Senyum, ya. Dengan senyum berarti ada sukacita. Yang dari Jum mungkin bisa menambah? Yang dari Jum apakah suara Suster mendengar? Mungkin malu-malu, ya, baik. Nah, tadi seperti dikatakan Suster Nabartin, bahwa kerajaan Allah itu tidak menjadi satu menggambarkan tempat yang tinggi. Karena kita mengetahui Allah itu lebih tinggi, lebih agung dari kita. Nah, begitu ya, tetapi kerajaan Allah itu ada di sekitar kita. Di mana kita berada saat ini dan di sini ketika kita bisa menciptakan suasana damai, artinya hal-hal kebaikan yang juga berturut kehendak Tuhan. Nah, untuk menolong anak-anak sekalian, Suster juga akan membacakan sebuah kisah dari Bapak Ignatius Yosef Kasimo. Sebuah kisah yang menggambarkan bahwa dalam perilaku setiap hari, Bapak Kasimo ini juga dapat mencerminkan kerajaan Allah di tengah masyarakat, di dalam keluarga, di manapun dia berada. Jadi, Suster meminta kesedihan anak-anak untuk tetap mendengarkan nanti, karena sesudah ini, kita seperti biasa ada kira-kira apa? Kalau kira ada wacana, atau ada cerita, sesudahnya kira-kira apa? Sesudahnya. Ya, sudah benar ya. Jadi, nanti disimak baik-baik. Suster akan membacakan. Iqmasius Yosef Kasimo, Sentro Wahyono, atau yang biasa dikenal dengan I.J. Kasimo, lahir di Yogyakarta pada 10 April 1983. Beliau adalah salah satu pendiri unika Atma Jaya yang juga aktif dalam memperjuangkan Indonesia. Kasimo merupakan anak dari seorang mentara Kraton, sehingga sejak kecil ia dididik sesuai tradisi Kraton. Saat menempuh pendidikan di sekolah Muntilan yang didirikan oleh Romo Fahli, ia kemudian tertarik untuk mendalami agama Katolik dan dibaptis secara Katolik dengan nama baptis Gimnasius Yosef. Maaf, tadi tahun kelahirannya sudah salah pendidikan tahun 1910. Beliau kembali melanjutkan pendidikan di Bogor dan bergabung dengan Jong Java. Beliau mulai aktif dalam dunia politik pada tahun 1923 dengan mendirikan Partai Politik Katolik dan menjadi anggota Volksrat pada tahun 1931-1942. Sejak itu, Kasimo beberapa kali diangkat sebagai Muntri. Beliau berperan aktif dalam berbagai kegiatan kenegaraan, seperti mengikuti konferensi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara saat menjadi anggota Dewan, sampai keikut sertaannya dalam perjuangan perebutan wilian Barat. Pada masa Orde Baru, ia diangkat sebagai anggota Dewan Perhimpangan Albu Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berpegang teguh pada prinsip, serta menjenjung tinggi kebenaran. Nermawani Francis Kustas Lim, selama Ketua Korum Alumni PMKRI, mengatakan bahwa meskipun Kasimo adalah tokoh minoritas, namun dalam politik di benaknya tidak ada minoritas dalam konsep kewarganegaraan. Nah, sebaginya istilah minoritas dan mayoritas merupakan konsep statistik, bukan keluarganegaraan. Kasimo mendapatkan anugerah bintang Ordo Gregorius Agung dari Paus Yohannis Paulus II, dan diangkat menjadi komendator golongan sivil dari Ordo Gregorius Agung, karena perjuangan yang telah dilakukan. Kasimo juga dianugrahi belar pahlawan nasional pada tahun 2011. Sebagai salah satu pendiri yang diunika atma jaya, dan untuk mengenang jasa dan jasanya, maka Kasimo diabadikan sebagai salah satu nama gedung di unika atma jaya, tepatnya di gedung Kasimo yang dikenal dengan gedung CRFS. Nah, kira-kira begini kisah yang dapat kita dengarkan juga sebagai pedoman. Tetapi untuk mempermudahkan anak-anak sekalian, kita akan mendengar cuplikan bagaimana tadi Kasimo ini hidup dan memperjuangkan kebenaran di tengah masyarakat, 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 dari tahun minoritas. Terima kasih. Apakah sudah kelihatan? setahun ini di tengah masyarakat, kita akan ada yang lainnya di tengah masyarakat. Kita akan ada yang lainnya di tengah masyarakat, Terima kasih. 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 Selanjutnya pada usia ke-13 tahun, tepatnya pada Pasca, bulan April tahun 1913, Kasimo Dibaptis menjadi Katolik. Terima kasih. 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 Kasimo memberikan jawab, terima kasih. 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 dari Universitas Asmajaya Kasimo tadi belajar dimana tadi di Muntilan apakah ada pertanyaan dari kalian Muntilan itu Jawa Tengah Jawa Tengah dekat Magelang ya mungkin ya orang-orang Jogja lebih paham Pak Kris mungkin lebih tahu kemungkinan dimana Oke ada lagi pertanyaan ada lagi sepertinya ada juga senyum-senyum apakah ada pertanyaan kalau tidak ada sekarang Suster yang bertanya dan tadi Ignatius Kasimo itu meninggal beberapa nggak tahu oke nanti kalau bisa menjawab Suster kasih hadiah bintang lima seribu-senyum berapa kayaknya tadi pada ngantep nih oke deh nggak apa-apa nah sekarang kita akan melihat tema tindakannya Kasimo dan kita menyedari unsur iblis atau kitab suci di Alkitab ya mungkin diperbesarkan oke oke ya Sibu apakah ketika tanya boleh dibaca Sindi dibaca dasar biblisnya ibu yang kebus ya kebut oke terimakasih pada Sindi betul sebab seperti itu tubuh tanpa roh kalau tubuh kita tanpa roh itu sama saja kita look right tidak kita buat apa-apa nah demikian juga nah demikian juga lah ingat banget kita mungkin ditelokasi sekolah untuk punya prestasi yang tinggi nilai 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 nil Bukan Injil, Kitab Yaakobus Ayat 26 Sudah terlaksana Kita sudah melaksanakan Apa yang ada di dalam Kitab Yaakobus Kalau kita nilainya bagus Tetapi kita Tidak menghidupi nilai itu Ya sama saja kita Manusia yang belum lain Manusia yang mati tadi tak berdaya Paham? Anak-anak Apakah ada pertanyaan? Ya silahkan Mas Kumanis itu apa ya? Kumanis itu oh iya ya Karena tadi sih suster hanya membaca Di sebuah motor universitas Sebenarnya itu hanya Sekedar contoh Kumanis itu memiliki Kemanusiaan Memberikan Tindakan Kemanusia Kita peduli Jadi tidak hanya pengetahuan saja Tidak hanya intelektual Sama dengan pengetahuan Tetapi kita peduli Kita memanusiakan Maksudia Kita di pelajaran teologi moral Kita belajar tentang moral Contohnya ya Belajar moral berarti kita harus Bermoral Tidak hanya intelektual Tidak hanya intelektual saja Begitu Sia-sia pintar keprestasi Tetapi jika di sekolah Di rumah Kita tidak baik dengan teman Dengan adik-adik Atau di sekolah malah Membuli temannya Nah itu kan sia-sia Karena tidak ada menceritakan Kasih Nah Sekarang untuk lebih mendalami Tadi bagaimana Bagaimana kita dapat Mewujudkan kerajaan Allah Kita akan masuk Dalam Kelompok Nah Berapa orang yang dijun Yang dijun Yang dijun Yang dijun Yang dijun Kita buat dua kelompok Pesertanya Empat orang Satu kelompok Karena kelas kita Kelas kecil Jadi Berarti dihitung Satu dua Satu dua Mulai dari Mas Rengga Satu Dua Satu 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 Berarti Yang tadi Mau menyebutkan satu Itu kelompok Satu Yang menyebutkan dua Kelompok dua Dan yang dijun Satu kelompok ada Nanti diskusinya Mereka adalah Kelompok tiga Jadi kelompok satu Mungkin boleh dekat Mas Deska Yang kelompok dua Dekat Dekat Sindi Sindi kali kelompok dua Anak-anak boleh dekat Anak-anak boleh dekat di Deska Jadi Untuk pengerjaan Untuk pengerjaannya ini Paling lama Lima menit Lima menit Aja Satu menit Satu Paling lama Tujuh menit Kan tadi Sudah kita sebutkan Di sikap timur bagaimana Dimulai dari Sekarang boleh Satu orang aja yang menuliskan ya Kira-kira apa pandangannya Yang di jump juga ya Silahkan diskusi Nanti Dibagikan aja diskusinya Sampai jumpa 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 Eh tadi mulainya juga selesai nomor 1 sudah bagaimana yang dijumpai mana yang dijumpai mana sudah nomor berapa nomor 4 sustar oh iya nomor 4 satu lagi yang nomor 2 sudah nomor berapa oh nomor 4 3 nah tadi kita mulai ya sambil menjawabkan nomor 4 sosok siwa itu kira-kira bagaimana ya kelompok satu ya menarik yang kelompok dua ya dia adalah pejuang jadi disebut pahlawan yang menyebutkan apa tadi Hai pendiri dan juga ya menurut kalian tadi sosok Ignatius itu siapa pertanyaan nomor 1 oke langsung saja yang disini lalu coba yang pernah mau lakukan perbuatan baik kelompok 1 apa saja ya ya membantu teman yang dari Juh tak berbuat baik Oh pernah suster kekuatan baik aja apa-apa menolong temen yang susah muster teman 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 nah sekarang kira-kira niatnya apa yang bisa kita buat ya kedepannya supaya kerajaan Allah yang sudah kita cerminkan selama ini bisa tetap terjaga tetap terwujud ada yang bisa menangka menseringkan dari hasil diskusi kelompoknya kira-kira apa yang bisa kita buat kedepannya lagi kayaknya dimasuk dari mikir terima kasih terima kasih dari tadi belum mendengar suara yang baju kuning Deska namanya Oh namanya Deska Ayo Deska Apalagi yang ingin ada Suara merdunya Apa yuk niat-niat baik Dia setelah Dia setelah Dia setelah Jadi itu antara ngerti atau gak ngerti ya Oke Dari Jum apakah ada niat-niat baik? Aduh sister Lebih poka aja Terhadap sesama sister Lebih poka luar biasa Terima kasih anak-anak semua Nah Kita sudah menjawab Sudah menceritakan Sudah melalui pertanyaan-pertanyaan ini Dan juga kitab suci yang kita dengarkan tadi Bahwa kerajaan Allah itu Dapat kita ciptakan Pada saat ini Di sini dan sekarang Dengan perbuatan-perbuatan baik Nah Perbuatan-perbuatan baik Yang sudah pernah kalian lakukan Tetap bertahankan Ya Dan juga perlu Bagaimana? Cukup hanya bertahankan Tentunya perlu disingkatkan ya Kalau selama ini sudah Bagi Begitu Oke Jadi contoh-contoh yang kalian lakukan itu Membantu menolong Dan Terus beri pesan kepada kalian semua Ketika kita membantu teman Membantu sesama kita Kita melakukan dengan tulus Tanpa mengharapkan Imbalang Imbalang Jadi kita jangan mengharapkan imbalan Ketika kita memberikan kepada teman Menolong teman Dan poin yang penting Harus kita lakukan Dan kita yang ingat Yaitu Kita harus Mengutamakan Kepentingan Bersama Seperti tadi siapa? Sosok Ego 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 Tidak ego Dimanapun Di kelas Di rumah Meskipun dengan adik Tidak boleh Ego Begitu Nah Di akhir ini Sosok mau mendengarkan Satu kata dari kalian Sebagai penutup What? Yaitu Hanya terlintasnya Kata-kata Bersambung dan ikat Satu Boleh? Satu Kalimat Tidak perlu Dua kalimat Satu kalimat Ada yang Baju Kotak-kotak Namanya siapa? Biter Oh, dialisi Satu kalimat Tentang kasih Tentang kasih Misal kasih itu Bisa nyari Kasih itu Lemah Lembut Ya Kata-kata Suci Kata-kata Suci Oke Sambil menunggu Masih Kaju Merah Tentang Pilih dari Empat ini Boleh Kasih Buangsa Iya Masih Beruangsa Tapi jangan Hanya Buangsa Punya Aku ya Oke Boleh Saya Kejik lagi Mas ya Diam Beruangsa 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 Perbuatan Beruangsa Perbuatan Boleh Memilih mau pilih? kakiru tidak cemburu jadi kalau kita dikasih pengjanjian lebih banyak tidak boleh cemburu ya gimana? kakiru ikhlas tidak cemburu kakiru ikhlas tidak cemburu yang sama aja tidak tipis ya kan kan yang dicium ayo dari yang muncul sekilas muncul di dalam pikiran hati kalian mungkin agak sedikit bingung coach itu bisa juga berupa kata-kata mutiara yang menjadi support gitu untuk kita sebagai pegangan menyemangati kita yang dicium boleh satu kalimat pendek saja gak usah panjang-panjang tentang kasih kasih itu membahagiakan suster yang pasti itu membahagiakan luar biasa ya benar kalau kita saling menyelesaikan pasti merasa bahagia jadi intinya bahwa kita anak-anak kelas 6 SD Tanda Maria harus memiliki kasih ini 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 pengurban dan ikhlas jadi minggu depan sebelum kita mulai pelajaran kita akan mendengarkan quotes-quotes yang kalian buat sekarang kita akan menutup pertemuan pelajaran kita pada pada hari ini dengan berdoa karena sudah bel tadi yang memimpin kita dalam doa yang di jump ada yang bersedia yang di jump yang di jump ini tidak ada langsung dari klasnya aja ini tidak ada nanti lihat nanti lihat nanti boleh memimpin kita dalam doa boleh juster malah kita berdoa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin selamat siang ya bapak kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala penceritaanmu dari kami belajar tadi semoga apa yang kami pelajari dapat kami melakukan juga dalam sehari-hari kami berkati juga hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas berkati juga orang-orang yang akan kami temui sehingga orang-orang yang kami temui juga rasa baiknya jika kita bertemu dengan kami semua doa ini kami unjukkan kepadamu dengan pengaturan kristus Tuhan kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin baik terima kasih Natalia Kristi terima kasih dan anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita minggu depan dapat bertemu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.